Satuan Tugas Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat videokonferensi terkait pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Rapat dilaksanakan di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat selasa 24 April 2020. Dalam rangka memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19, Ombudsman RI Sulawesi Barat membentuk tim satuan tugas yang akan bekerja melakukan pengawasan terhadap pelayanan penanganan COVID-19 lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Langkah awal yang dilakukan oleh tim Satgas Ombudsman Sulawesi Barat adalah melakukan videokonferensi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk mengetahui sejauh mana langkah pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Barat. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat Lukman Umar mengatakan, Satgas Ombudsman akan memantau proses dan program tetap yang dilakukan oleh semua instansi yang terlibat dalam gugus tugas penanganan COVID-19 untuk menghindari terjadinya lempar tanggung jawab khususnya pada bidang sosial. Ada pun hasil rapat koordinasi melalui videokonferensi yakni, Ombudsman ingin memperoleh gambaran umum peran dan tugas tim gugus penanganan COVID-19 di Sulawesi Barat, juga meminta gambaran aktivitas pelayanan semua unit yang terlibat dalam tim gugus ini, termasuk masalah pergeseran anggaran. Ombudsman ingin mengetahui anggaran dari hasil refocusing digunakan untuk apa saja dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, serta akan menindaklanjuti program pencegahan yang dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Barat, agar kedisiplinan masyarakat lebih ditegakkan lagi. Terkait rapat koordinasi hari ini lewat videokonferensi, intinya Ombudsman Sulawesi Barat ingin memperoleh gambaran umum terkait dengan peran dan tugas dari tim gugus tugas Provinsi Sulawesi Barat, sampai di mana mereka berkenderja, lalu kita juga memperoleh gambaran dari masing-masing unit-unit kerja terkait, utamanya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, jenis kesehatan, rumah sakit, BPBD, bahkan sampai ke anggaran. Kita juga mengupas terkait dengan anggaran apa saja, hasil refocusing ini yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 ini, intinya di situ. Jadi kita juga akan menilai lanjutin nantinya untuk program-program pencegahan agar kedisiplinan masyarakat itu bisa lebih ditegakkan lagi. Kira-kira seperti ini.